Anda kembali bersama kami di berita utama saudara sidang dengan terdakwa IGD Arya Stina dalam kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama bayi kembali digelar secara virtual. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan putusan selau oleh majelis hakim. Dramar Superman is dead, Jering, kembali menjalani sidang secara virtual. Sebelum menjalani sidang, Jering sempat bertemu istri dan keluarganya. Dalam pembacaan putusan selau, majelis hakim menolak seluruh aksepsi atau nota keberatan yang diajukan kuasa hukum terdakwa Jering pada sidang sebelumnya. Usai menjalani sidang, Jering menyatakan ingin segera bertemu langsung dengan saksi korban dari pihak Ikatan Dokter Indonesia. Sejak 10 September, sidang telah digelar empat kali. Selanjutnya, sidang kembali digelar selasa 13 Oktober secara offline atau langsung di pengadilan negeri dan pasar. Saya ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya dan keluarga, istri juga mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim sudah menerima permintaan kami untuk sidang offline atau secara tetap muka. Karena proses mencari kebenaran hukum yang adil tidak bisa semata-mata diterjemahkan oleh teknologi. Dan yang kedua, saya masih merasa tidak mencemarkan nama baik ini. Saya bukan politisi, yang saya lakukan murni untuk kepentingan umum karena saya menerima ribuan aduan dari masyarakat lewat Instagram saya. Dan saya juga membaca banyak sekali berita tentang rakyat yang dihubungkan. Ketiga, khusus kepada Bapak Dr. Putra Supeja, saya tidak kenal dengan Anda, saya tidak punya masalah pribadi dengan Anda, saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda pada hari selasa depan. Terima kasih.